Satu hari saya pernah dipanel di sebuah TV terus televisi dengan anggota DPR dari Demokrat. Ya kan, saya udah maki-maki istana itu, istana ya kan karena kasus Demokrat sama bela Demokrat kan. Nah, saya bilang dia kok, lu kok gak pernah maki Jokowi malah gue. Lu kan harusnya lu dong, gue bilang, lu, Jokowi gak salah bang, dia bilang. Yang salah cuma modoko, kita dapat informasi gitu. Berarti dalam hati saya kan ini juga gak terbuka ke publik bahwa Demokrat itu tidak melihat seperti teman lainnya bahwa ini cawi-cawi istana. Mereka cawi-cawi muldoko, padahal kita yakin itu istana. Karena muldoko itu menurut Dendri Indrayana, profesor, dan menurut Jimli Asidik, profesor, hukum tata negara, udah bisa dimakjulkan dengan kasus muldoko. Loh kok mereka menyembunyikan? Kalau tidak dia, kalau pun tidak by commission, by omission lah. Dia pembiaran kan? Pembiaran, ya itu maksudnya kan dua profesor itu kan tata negaranya, saya mau bilang, oh berarti Demokrat menyembunyikan bahwa informasi bahwa mereka itu tidak mau mengganggu Jokowi. Ya kan? Karena mereka itung-itungan. Itung-itungan dong, kan gitu. Jadi maksud saya itu sebenarnya bisa lah taktis-taktis itu kita mengerti dalam suasana demokrasi barbar ini. Nah, sepanjang kita sepakat bahwa ini satu koalisi tema perubahan, oke? Ya. Yang kedua, mau menang. Ya. Kan gitu? Ya. Yang ketiga, sejak awal memang sudah diserahkan kepada Anies untuk memilih... Wakil presiden. Wakil presiden. So what? Ya kan? So what? Tapi saya ingin tentu pendapat abang sendiri dong, pendapat abang sendiri, tentu ini kan secara kualitatif. Setelah pasangan Amin ini dideklarasikan, bukan Anies Ahaye, ya tentu orang bicara plus minus, dan akhirnya ujungnya peluang menang dong. Ya. Coba silakan, plus minus dan peluang menang itu. Ya, pertama ini kan Anies selama ini tertatih-tatih. Karena apa? Karena selain demokrasi barbar, demokrasi barbar yang selama ini membuat ruang geraknya Anies terbatas, baik untuk menemukan tiket dari tiga partai awal yang mengusung, maupun Anies sendiri mau ditersangkakan oleh KPK, kasus Formula E. Ya, kemudian ada, apa namanya, kanalisasi isu BTS yang hanya mengorbankan satu menterinya Nasdem, yang harusnya itu menurut beberapa media resmi harusnya. Seperti Bengawan Solo mengalir kemana-mana? Mengalir kemana-mana, karena ada juga suaminya Puan yang diduga oleh sebuah majalah, misalkan juga perusahaannya itu yang mengendalikan. Sembilan puluhan persen lebih. Untuk baterinya 50 persen lebih. Kemudian juga ada yang diduga Menteri Pemuda sekarang juga menerima uang, dan uang itu sudah jelas dikembalikan kepada pengacaranya si, apa, Wong Kito Galo ini si... Makdiri Ismail. Makdiri Ismail, yang sudah mengakui ini. Ya, karena kita baru pulang dari Plembang, kebetulan. Jadi, apa namanya, mikir nama dia tadi, orang Plembang. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan sudah dihadapin, dan itu cukup berat buat Anies, dan Anies itu tertati-tati. Abang betul, enggak? Enggak usah. Nah, itu hebatnya, dengan pasangan ini kelihatan semua terbuka jalan buat Anies, karena ada suatu armada besar, baik yang membawa nama PKB, PKB, itu artinya semuanya NU. Semua NU tidak PKB, tapi PKB itu semuanya NU. PKB hampir semua NU. 99,99999 PKB itu NU, tapi tidak semua NU PKB Tidak semua NU PKB, ya kan Artinya Anies yang selama ini terhambat Masuk ke lingkungan-lingkungan Grace Road Di Pulau Jawa, dan dia tahu bahwa Ada kekalan-kekalan yang Dari zaman Prabowo juga sudah kita ketahui Kelemahan di Jawa Timur, nah dengan ini Dia bisa dapatkan, yang kedua Anies ini didatangin bukan didatang, artinya Muhaymini datang Ke koalisinya Anies, jadi dia bilang Saya ikut bergabung dalam koalisi perubahan Oke, jadi dia yang berinisiatif Ya, pokoknya dalam pidatonya itu Dia ikut ke koalisi perubahan Itu harus dicatat, kuat itu Dia yang masuk bukan dia yang narik Ya, pokoknya pidatonya Cak Imin di Jawa Timur, di Surabaya Kita boleh dengar lagi Ya kan dia senang masuk menjadi koalisi perubahan Iya kan, artinya tidak ada perubahan dalam orientasi Artinya yang berubah itu dia Artinya dari status quo bagi pemerintahan Pindah ke perubahan Bahasa pasannya dia tombak sudah Saya tidak mau itu, artinya ini artinya saya menghormati Cak Imin Tidak usah ada istilah tobat, tapi bahwa Dia mengubah orientasi politiknya Karena mungkin sebabnya itu Satu dia dihina oleh Prabowo Ya kan, dihina karena menjanji-janjikan terus Yang kedua Cak Imin ini kan Orang yang sudah dalam teori psikologis itu Abraham Maslow itu Dia sudah menempati hirarki yang paling tinggi Yang disebut aktualization Muda di atas self-esteem, muda di atas self-control Jadi orang bilang Cak Imin bisa disogo mungkin 2 triliun Cak Imin bilang enggak Saya sudah tidak mikirin harta Saya mikirin bagaimana saya menjadi Orang NU yang bisa menjadi presiden Jadi sudah existensial Jadi ini kan sudah luar biasa Nah Kembali kepada ini orang 2 siapa Ini orang punya histori kakeknya Adalah pendiri Republik Indonesia Mohaimin itu keturunan Bisri Samsuri Pendiri Enward Pendiri Republik Indonesia Oh Bisri Samsuri itu kakek Mohaimin Iya kakeknya Mohaimin Kemudian ini adalah Apa namanya Cucunya si A.R. Baswedan Pendiri Republik Indonesia Artinya ketika mereka pidato Saya lihat Anies baik Anies maupun Mohaimin Dia menunjukkan bahwa kami ini Ingin melanjutkan perjuangan Kakek kami dulu Berarti kan sejarah ini Ngeputus dengan Orang-orang yang pencitraan Dan dari gorong-gorong Karena ini terus terhubung Dengan founding fathers Jadi janji-janji politiknya Pendiri Republik Indonesia ini Bisa dilanjutkan oleh mereka Misalnya kalau kita dengar Pidatunya Mohaimin itu Dia Apa namanya Ngomong bahwa Harus mengembalikan Kemakmuran buat rakyat Dan rakyat itu kan terasa Karena ini orang grassroot Rakyat itu Jadi dua-duanya grassroot Kemudian yang ketiga Saya lihat akan ada Persatuan Islam Oke Di Indonesia ini Menurut para antropolog Baik Klippur Gherz Dan lain-lain Itu kan ada Kelompok Islam tradisional Kelompok Islam modernis Dan ada abangan Abangan Berarti kan sudah Dua kelompok ini Sudah mewakili bangsa Indonesia Sebagai backbone Ya kan kemudian Ada Nasdem yang nanti Akan membawa juga Para nasionalis Artinya Isu persatuan nasional Ya itu Menjadi bisa diselesaikan Makanya di dalam konteks itu Pak Surya Pahlo bilang Mudah-mudahan dengan ini Tidak ada lagi istilah Cebong dan kampret Oke Kedepan itu Jadi kan bagus buat bangsa ini Nah disitulah saya menilai Bahwa ini very good Segitu loh Oke Saya senang sekali Terima kasih telah menonton